Halo teman-teman, selamat datang di Pautitek Indonesia dan hari ini di segmen Porigin, kita akan membahas kisah sejarah dari anjing yang tingginya setengah dari anjing normal dan panjangnya dua kali anjing normal. Siapa lagi kalau bukan anjing Dachshund atau Tekel. Anjing ini memiliki bentuk yang sangat unik bagaikan sosis yang diberikan kaki yang mengil. Namun ternyata berdasarkan sejarah mereka, tubuh Dachshund memang didesain manusia untuk suatu alasan tertentu. Lalu apa alasannya dan mengapa banyak orang menginginkan anjing ini? Jadi tanpa perpanjang-panjang, mari kita mulai. Untuk mempelajari sejarah dari Dachshund, mari kita tengok kembali Jerman pada 300 tahun yang lalu. Pada saat itu telah terbentuk beragam jenis anjing pemburu. Masing-masing anjing pemburu memiliki tugas spesifik dalam berburu. Kita ambil contoh misalnya Bloodhound dipekerjakan khusus untuk melacak rusa dan babi hutan melalui penciumannya yang tajam. Laborator Retriever, Golden Retriever, dan juga Boodle untuk mengambil bebek yang ditembak di danau karena kemampuan mereka dalam berenang. Untuk memburu satu hewan secara spesifik, dibutuhkan juga jenis anjing yang spesifik untuk pekerjaan itu. Namun pada saat itu, para pemburu belum mendapatkan anjing yang dapat membantu mereka menangkap hewan-hewan penggali tanah seperti musang dan kelinci. Selincah apapun anjing tersebut, ujung-ujungnya tidak akan mampu menangkap hewan-hewan penggali yang masuk ke dalam lubang dalam tanah. Untuk itu, para pemburu mulai memikirkan bagaimana kalau mereka menciptakan seekor anjing yang memiliki tubuh yang cukup untuk memasuki lorong-lorong bawah tanah tersebut. Dengan demikian, orang-orang mulai mengawin silangkan anjing-anjing pemburu dari beragam jenis. Sebenarnya tidak ada catatan secara spesifik jenis-jenis anjing apa saja yang membentuk jenis anjing Dachshund. Namun beberapa orang dapat berasumsi bahwa Dachshund diciptakan dari tiga jenis golongan anjing, yakni dari jenis-jenis Terrier, Pinscher, dan juga Hound. Namun breeding tidak berhenti sampai di situ, karena sesaat kemudian ditemukan terjadinya mutasi genetik pada anjing Dachshund, yang membuat sebagian anjing memiliki kaki yang pendek atau kerdil. Kondisi ini disebut dengan kondrodisplasia yang menghambat pertumbuhan kaki si anjing sejak dalam kandungan. Kondisi genetik ini adalah kondisi genetik yang juga dapat ditemukan pada Corgi dan juga Basset Hound, di mana kita ketahui mereka juga memiliki kaki yang pendek. Dengan demikian dapat disimulkan sebenarnya bukan tubuh Dachshund yang panjang, tubuhnya memiliki panjang yang normal, namun hanya saja kakinya yang pendek. Anjing jenis Dachshund kemudian menjadi jawaban dari doa para pemburu, di mana kakinya yang kecil tersebut dapat memudahkan mereka untuk masuk ke lubang dalam tanah untuk memburu musang atau kelinsi. Meskipun kakinya pendek, Dachshund memiliki telapak kaki yang relatif besar, menjadikan mereka penggali yang handal. Dan juga tubuhnya yang terkesan lonjong, memudahkan mereka untuk masuk ke terowongan-terowongan yang anjing-anjing lainnya tidak dapat masuki. Kulit mereka tebal dan juga elastis, sehingga tidak masalah jika tergores. Mereka juga cukup vokal, atau sering menggonggong untuk memberitahu pemburu, lokasi dari para mangsa. Pencuman mereka dan insting pemburu mereka juga sangat tajam, membuat mereka menjadi anjing pemburu yang sangat hebat. Setelah nama mereka menjadi sangat terkenal, bukan hanya pemburu saja, melainkan juga petani dan juga peternak, kemudian sangat menginginkan anjing jenis Dachshund. Alasannya adalah pada waktu itu, banyak sekali hewan badger, atau hewan sejenis musang, berkeliaran di seluruh Eropa. Menurut beberapa sumber yang aku baca, hewan ini biasa merusak tanaman dan juga hasil panen dari para petani. Juga mereka bisa mentransmisikan beberapa penyakit yang menulari hewan-hewan ternak. Dengan demikian, orang-orang sangat menginginkan anjing tekel atau Dachshund, untuk membantu mereka memberantas hama tersebut. Kemudian kesuksesan anjing Dachshund dalam memberantas populasi badger sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Karena nama mereka sendiri pun diambil dari bahasa Jerman, Dachs, yang berarti badger, dan Hund, yang berarti anjing. Setelah mereka dipergunakan untuk menangkap hewan-hewan seperti badger atau pelinci, para pemburu kemudian menyadari bahwa anjing Dachshund merupakan anjing yang sangat pemberani. Dengan demikian, anjing-anjing Dachshund kemudian dilatih secara berkelompok untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar seperti papi hutan, rusa, bahkan rupa. Dachshund kemudian menjadi sangat populer, tidak hanya di Jerman, namun juga di Inggris, di mana Ratu Victoria sendiri sangat mengemari anjing jenis ini. Anjing Sosis ini pun kemudian akhirnya pertama kali dibawa ke Amerika pada tahun 1885. Namun pada tahun 1940-an, terjadi Perang Dunia Kedua, di mana tensi antara Amerika Serikat dan Jerman memanas. Nama Dachshund di Amerika kemudian harus diganti, menjadi Badger Dogs, untuk menghilangkan kesan Jerman. Hal ini terkesan simpel, namun sangat penting pada masa itu. Karena tensi yang benar-benar memanas saat Perang Dunia Kedua, banyak sekali anjing Dachshund dan para pemiliknya di Amerika Serikat dibunuh karena dianggap pro-Jerman. Namun untungnya semua ini berakhir pada akhir Perang Dunia Kedua, dan nama mereka pun kembali diakui sebagai Dachshund. Sejak itu hingga saat ini, Dachshund telah menjadi salah satu anjing paling populer, dan juga diminati, bukan hanya oleh orang-orang Eropa dan Amerika saja, namun seluruh dunia. Dan begitulah cerita sejarah dari Dachshund, dan alasan mereka memiliki tubuh yang kerdil. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video hari ini. Kalau kalian penasaran tentang detail-detail dan karakteristik lebih mendalam tentang anjing tekel atau Dachshund, seperti bentuk fisik mereka, bagaimana juga perilaku mereka, dan juga bagaimana perawatan anjing Dachshund, silakan klik tombol subscribe dan nantikan videoku selanjutnya. Atau jika kalian penasaran tentang sejarah dan informasi tentang anjing lainnya, silakan cek channel ini. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa dan stay positive. Terima kasih telah menonton,